Seorang warga yang tinggal di Jalan Gece Piring 2, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, dikejutkan dengan kehadiran seekor anak ular piton yang berada di rangka atap dapur Rabu 3 Maret 2021 dini hari. Warga tersebut kemudian melaporkan keberadaan ular ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur. Kepala Disdam Karmat Kotim Rihel mengungkapkan, berdasarkan informasi atau keterangan yang disampaikan warga, ia melihat seekor anak ular piton atau sancak kembang berada di rangka atap dapur rumahnya. Saat petugas tiba di lokasi, anak ular piton tersebut masih berada di rangka atap dapur dan petugas langsung melakukan penanganan dan tidak lama kemudian anak ular piton tersebut berhasil diamankan oleh petugas. Petugas tidak mengalami kesulitan untuk mengevakuasi ular piton yang panjangnya sekitar setengah meter. Pada musim penghujan, saat ini masyarakat diimbau untuk selalu waspada, termasuk terhadap binatang seperti ular yang masuk ke kawasan pemukiman penduduk. Selain ular piton atau ular sancak, jenis ular yang sering masuk ke pemukiman penduduk adalah ular cobra dan king cobra. Arbit dari Sampit, melaporkan untuk Tabengan TV. Sampit, melaporkan untuk Tabengan TV.